Intro Calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan angkat bicara pada Kamis 22 Juni terkait isu yang menyebut dirinya bakal menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi Formula 8. Anies menegaskan dirinya tidak terlalu memusingkan apa yang dikatakan orang lain dan lebih memilih fokus pada apa yang ia kerjakan sendiri. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut dirinya sudah melaksanakan apa yang sudah diamanatkan oleh masyarakat. Terkait dugaan korupsi Formula E, Anies pernah dipanggil KPK. Dia memenuhi panggilan itu dan menjalani pemeriksaan selama 11 jam pada 7 September 2022 lalu. Saat itu KPK masih dalam proses penyelidikan dan Anies diperiksa untuk diminta keterangan sehingga lembaga anti rasuah itu bisa memutuskan apakah terdapat unsur pidana dalam kasus tersebut. Kasus ini setelahnya hilang muncul. Lalu pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyampaikan ke publik melalui cuitan di Twitter pribadinya. Bahwasannya Anies bakal ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Menurut Denny, penetapan itu merupakan manufor istana untuk mencegal Anies maju di Pilpres 2024. Pernyataan Denny pun langsung ditangkap di KPK. Kabak pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Tersangkanya pun belum ada.